Jelang pemilu 2024, para kader pengurus hingga caleg Partai Perindo terus merapatkan barisan dan menyiapkan berbagai strategi untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan menggelar pendidikan politik dan rapat konsolidasi di Magelang, Jawa Tengah. Ratusan kader Partai Perindo Sekota Magelang antusias mendengarkan arahan dan pemekalan pendidikan politik dari Ketua DPP Partai Perindo Bidang Han Kanan Seiber, yang juga bacelak DPR RI Dapil Jawa Tengah 6, Susaning Tias Nevo Handayani Kartopati. Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan strategi untuk turun menyapa masyarakat dan merebut suara untuk pemilu 2024 mendatang. Sangat penting karena memang diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, semakin meyakinkan kepada para kader untuk bekerja lebih aktif lagi untuk memenangkan Partai Perindo. Kita harus perlu ngumpul koordinasi memantapkan kita semuanya, khususnya struktur dan bacaleg untuk sama-sama satu visi untuk memenangkan. Sementara itu di Kabupaten Magelang, Susana Nintias juga hadir dalam rapat konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus serta seluruh kader Partai Perindo Sekopaten Magelang. Yang mengajak para simpatisan kader hingga para bacaleg untuk terus turun ke masyarakat, guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi untuk memenangkan Partai Perindo di Kabupaten Magelang. Karena harus ada satu kekompakan dari atas ke bawah, jadi kita harus satu langkah untuk memenangkan Partai Perindo baik dari RI, Provinsi maupun Kabupaten. Rapat konsolidasi menjadi saran evaluasi strategi partai untuk memenangkan pemilu tahun 2024 mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Artono, Ainyus melaporkan.